Plastik bekas, limbah kertas dan kayu menjadi bahan yang dapat bernilai jual tinggi Jika berada di tangan-tangan kreatif, termasuk di tangan siswa-siswi SD Impress Antang Satu Makassar Kalau mereka memanfaatkan bahan daur ulang tersebut menjadi berbagai barang yang menarik dan bermanfaat Lihat saja, bunga-bunga plastik, tas plastik, tempat pensil dan beberapa hasil kerajinan lainnya Dirajut dan dibentuk dengan tangan sendiri Selain berbahan plastik, terdapat pula miniatur rumah, tempat tisu, pas foto yang berbahan plastik Sedangkan bahan yang terbuat dari kayu diantaranya adalah miniatur rumah hingga pot Semuanya adalah hasil karya tangan siswa-siswi yang dipamerkan dalam pameran daur ulang Kepala Sekolah SD Impress Antang Satu, Rosmiati mengaku cukup bangga dengan kreatifitas para siswa Orang tua dan guru yang juga mampu membawa sekolah meraih dua penghargaan adiwiata lewat kreatifitas siswa Rosmiati berharap sekolahnya dapat meraih adiwiata nasional di tahun 2018 mendatang Dan disitulah nampak bahwa kreatifitas semua sampah-sampah yang tadinya tidak ada nilainya Yaitu disitulah dilihat bahwa oh ternyata setelah sampah tersebut yang tidak memiliki nilai Ternyata nilai jualnya sangat mahal apabila kita kreasi atau kita daur kembali Seperti apa yang kita lihat di dalam pameran-pameran itu Semua hasil daur ulang semua itu dari sampah-sampah yang dibuat hingga cantik seperti itu Akhirnya nilai jualnya akan mahal Kegiatan porseni sekolah ini juga menghadirkan beberapa lomba Seperti lomba pidato, lomba fashion show baju daur ulang dan kebersihan kelas hingga paguyuban kelas Hanada Turandan, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan